Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Siang punirsa sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertahta dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio kitab kejadian Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami Dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami Mohon ampun dosa pelanggaran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Yaakub pun melayangkan pandangnya Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh empat ratus orang Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah Dan sebagian kepada Rahel Dan ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu Tetapi Esau berlari mendapatkan dia Di dekatnya dia Dipeluk lehernya Dan diciumnya dia Lalu bertangis-tangisanlah mereka Kemudian Esau melayangkan pandangnya Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu Lalu ia bertanya Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yaakub Anak-anak yang telah digaruniakan Allah kepada kamu ini Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya Lalu mereka sujud Mendekat jugalah Leah beserta anak-anaknya Dan mereka pun sujud Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel Dan mereka juga sujud Berkatalah Esau Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan Yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya Untuk mendapat kasih tuanku Tetapi kata Esau Aku mempunyai banyak adikku Peganglah apa yang ada padamu Tetapi kata Yaakub Janganlah kiranya demikian Jikalau aku telah mendapat kasihmu Terimalah persembahanku ini dari tanganku Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah Dan kau pun berkenan menyambut aku Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini Yang telah kubawa kepadamu Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku Dan aku pun mempunyai segala-galanya Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau Sehingga diterimanya Kata Esau Baiklah kita berangkat berjalan terus Aku akan menyertai engkau Tetapi Yaakub berkata kepadanya Tuhanku maklum Bahwa anak-anak ini masih kurang kuat Dan bahwa beserta aku Ada kambing domba Dan lembu sapi yang masih menyusui Jika diburu-buru Satu hari saja Maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati Biarlah kiranya Tuhanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju Menurut langkah hewan Yang berjalan di depanku Dan menurut langkah anak-anak Sampai aku tiba pada Tuhanku di Seir Lalu kata Esau Kalau begitu Baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku Tetapi Yaakub berkata Tidak usah demikian Biarlah aku mendapat kasih Tuhanku saja Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir Tetapi Yaakub berangkat ke Sukop Lalu mendirikan rumah Dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukop Dalam perjalanannya dari padan Aram Sampailah Yaakub dengan selamat ke Sikem di Tanah Kanaan Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor Bapak Sikem Sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya Dengan harga seratus kesita Ia mendirikan mesbah disitu Dan dinamainya itu Allah Israel Ialah Allah Baik sebelum mengakhiri permantulan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih pemirsa Telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih